Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang sedang berada di kebun kecil Salah seorang mahasiswa Nah ini adalah mahasiswa yang kreatif ya Para sahabat salam ceras dimanapun anda berada Ya mahasiswa-mahasiswa kreatif Ini adalah seorang mahasiswa yang mempunyai kebun timun Nama abangnya siapa bang? Muhammad Faturahmat Al-Ansori Di fakultas mana bang? Di fakultas ilmu sosial Di mana? Fakultas ilmu sosial Di? Jurusan ilmu perpustakaan Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Oh di Medan Ini anak Medan ini Apa kabar bang? Horas Horas Ya Ini abang ini mahasiswa kreatif juga Mempunyai lahan yang Enggak juga terlalu besar ya Tapi mempunyai tanaman yang cukup dapat membantu ekonomi Nah anehkan mahasiswa Indonesia seperti ini Maka bisa juga untuk membayar UKT-nya Bisa untuk jajan juga Ya Abang sekarang sedang mau panen ya? Ya sekarang sedang mau panen Ini sudah ada panenannya nih Sahabat salam ceras Nah ini entah berapa kilo ini ya Tapi lumayan juga kalau dimakan Bisa kenyang juga ini Nah ini apa bang? Yang sudah siap panen Yang sudah siap panen Ya Jadi saya yakin mahasiswa salam cerdas juga ada memiliki hobi yang seperti ini Ya ini sangat penting sekali untuk kita kembangkan Untuk pengembangan diri Nah sehingga ketika sudah menjadi seorang sarjana Kita bukan hanya mencari pekerjaan Tapi menciptakan loongan pekerjaan Dari modal yang rendah Modal yang minim Tapi bisa menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa Ya Abang juga nonton channel salam cerdas bang ya? Ya juga nonton Terima kasih banyak Sudah subscribe bang? Sudah Sudah Alhamdulillah ya Ini sahabat salam cerdas Mahasiswa Indonesia Mudah-mudahan video ini Yang singkat ini bermanfaat Dan bisa memotivasi kita Untuk tetap berkreasi Ya sesuai dengan hobi kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerdas